Halo, saya dengan Tion dari Hyundai Sama Besar Di depan kita ada IONIQ 5 Signature Standard Range Warna Atlas White Saat ini kita sedang ada di event Pameran mobil Hyundai Di Mall Pondok Indah, Lantai Lower Ground Di video kali ini kita akan membahas mengenai Salah satu fitur yaitu Hyundai Smart Entry System Kita akan mencoba dua cara Yaitu dengan menggunakan remote Mampu dengan menggunakan telunjuk tangan Bagi yang pertama kali mampir di channel Tion Jangan lupa berikan like, komen, dan share Jika suka dengan konten semacam ini Cara pertama adalah cara standar Yaitu dengan menggunakan remote Atau e-pop Kita tinggal tekan tombol yang berlogo gembok Agak lama sampai gagang Pintu Hyundai IONIQ 5 Keluar Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan Telunjuk tangan Karena cara kerja Hyundai Smart Entry System Adalah dengan cara proximity Maka kita harus pastikan kunci harus dekat dengan mobil Untuk unlock pintu kita hanya tinggal mengusap bagian tengah dari door handle di IONIQ 5 Nah sampai pintunya terbuka Fitur ini praktis banget ya Terutama buat kita yang sering lupa bawa kunci Yang penting kuncinya kita kantungin aja Atau ditaruh di gantungan kunci Terus kita gantung di celana Jadi kalau kemana-mana Ya kita gak akan ketinggalan kunci Sensor Hyundai Smart Entry System hanya ada di pintu bagian depan Posisi pintu kiri maupun kanan ya Sedangkan untuk pintu baris kedua Itu mengikuti dari Sistem lock maupun unlock dari pintu yang utama Itu pintu di bagian depan Atau driver or passenger yang di depan Sekarang kita akan mencoba untuk membuka pintu sebelah kanan Masih dengan Hyundai Smart Entry System Yaitu kita menggunakan telunjuk ya Caranya seperti apa Masih sama kok caranya gak ada yang beda Nah cuma kita lihat aja ya seperti apa Setelah kita kantungin atau kita gantung kipop Langkah selanjutnya hanya tinggal menyentuh Door handle Sampai semua pintunya terbuka atau unlock Nah keren banget kan guys Nah buat yang pakai IONIQ 5 Mungkin kalau pas lagi jalan-jalan sama teman-temannya Nah fitur ini coba ditunjukin Pasti mereka bilang wow amazing banget Selain memberikan kecanggihan Hyundai IONIQ 5 Juga memberikan kenyamanan super atau ultra cozy ya guys Setelah satunya adalah pengaturan Untuk arah jog Yang kita bisa atur secara elektrik Mau maju, mundur, naik, atas, bawah Semuanya bisa Lagi yang suka mendengarkan musik Nah Hyundai IONIQ 5 Signature Disediakan speaker dari Bose Dengan jumlah speaker sampai 8 Komposisi speaker nya adalah 4 mid bass 2 tweeter Dan 2 subwoofer Yang posisinya di tengah, depan Dan di bagasi Oh iya Di IONIQ 5 Ada fitur yang namanya Premium Relaxation Sheet Nah itu kita bisa naikin Untuk footrest nya sampai Agak tinggi Yaitu sekitar 45 derajat Jadi kaki kita gak akan capek pas lagi ketir Ya mohon maaf ya guys Kalau misalkan di video ini Banyak plastik-plastik yang masih nempel Karena ini adalah mobil display Jadi masih terbungkus plastik Plastik sticker ini sifatnya temporary ya Jadi bisa dilepas untuk melindungi aja Supaya panel-panelnya itu gak gores Nah di depan kita ada 2 layar yang besar banget 12,3 inci Ini adalah layar untuk multi information display Dan layar untuk multimedia Nah untuk fitur multimedia dan information display ini Kita gak bisa jabarkan di dalam video ini Karena banyak banget Jadi nanti ngambil durasi Nanti kita buatkan konten khusus ya Mengenai media-media Yang ada di IONIQ 5 Nanti kita coba buatkan konten khusus ya Mengenai media-media di audio Ataupun video Sementara kontennya segini dulu ya guys Karena kita masih banyak banget Tema-tema yang nanti akan kita bahas di IONIQ 5 Banyak banget Sampai kita gak bisa bikin dalam satu video Apalagi durasi yang hanya 5 menit gitu kan Gak cukup Jadi nanti kita siapkan waktu khusus Untuk kita membahas beberapa fitur-fitur dari IONIQ 5 Yang mungkin jarang kita ketahui ya Nah Tolong berikan komennya di bawah Untuk Tion Buatkan video apa lagi ya Untuk Hyundai Lover semua Sebelum video ini selesai Kita akan mencoba salah satu fitur Yaitu Bagaimana cara membuka Charging port Menggunakan remote Caranya gampang banget Kita tinggal tekan aja Dari remote Atau Give up Logo yang bergambar colokan Sampai nanti Charging portnya terbuka Untuk menutup Kita tinggal tekan lagi Sekali lagi Nah seperti itu ya Hyundai IONIQ 5 Yang didisplay di pameran ini Adalah yang tipe Signature Standard Range Dengan ukuran Band 235 55 Ring 19 Motif Peleknya beda ya Yang disini adalah Motif Sakura Atau seperti bunga gitu ya Ya terima kasih sudah menonton Terima kasih Bermuda Ambit Terima kasih.